Jangan pernah menangkap Gingerbread Man Gingerbread merupakan kue jahe yang biasanya disuguhkan saat perayaan Natal Khususnya di luar negeri Nah, Gingerbread ini diambil dari bahasa latinnya jahe Zingerbar Dan mulai dikenal sejak abad ke-15 Usut punya usut, Gingerbread berbentuk manusia Pertama kali dibuat untuk Ratu Elizabeth I Dan bentuknya itu populer sampai sekarang Nah, kalau zaman now, bentuknya itu udah mulai bervariasi guys Berbagai macam bentuk Seperti bentuk rumah atau Gingerbread House Nah ini guys, Urban Legend asal-usul Gingerbread Alkisah ada nenek dan kakek yang tinggal di sebuah rumah kecil di tengah hutan Pasangan ini sangat kesepian guys Karena mereka ini nggak punya anak Nah, konon suatu malam si nenek ini punya ide Untuk membuat anak dari Roti Jai Sang nenek berkata dia akan membuat Roti Jai dengan versi terbaiknya Nenek akan membuat Gingerbread Man versi terbaik nenek Iya kek ya Kek tekennya kek Tapi ketika si neneknya itu mengeluarkan Roti Jai-nya dari oven Roti Jai atau Gingerbread-nya itu hidup Dan jadilah Gingerbread Man Dia langsung melompat dari wajan dan lari dari rumahnya itu Kabur Auto dikejar sama si kakek nenek Nek, Nek, tunggu Nek, jangan kenceng-kenceng Tapi si Gingerbread itu nggak ketangkep Susah dikejar Ya gimana nggak? Si Gingerbread Man-nya itu larinya kuonceng banget Shot-shot-shot-shot Dust-dust-dust-dust Kek Sonic Nah, pas lari Dia menyanyikan lagu yang happy Kira-kira lirinya begini Lari Lari Secepat kau bisa Kau nggak akan bisa menangkapku Karena Aku Gingerbread Man Si Gingerbread Man itu terus berlari Melewati berbagai hewan Sapi Ayang Dan yang terakhir Bertemu Rubah Konon si Rubahnya ini dengan segala cara Mencoba mengelabui si Gingerbread Man Tapi si Gingerbread Man ini nggak sadar Kalau dia lagi ditipu Yaudah Akhirnya si Rubah itu Menghap si Gingerbread Man Dipuluh Tapi eh tapi Ternyata eh ternyata Cerita aslinya itu memiliki akhir Yang sedikit creepy Jadi si Rubahnya itu belum melahap si Gingerbread Man Sepenuhnya Si Rubah itu cuma memakan sedikit Anggota tubuh Gingerbread Man Dan ketika si Rubah memakan lengannya Si Gingerbread Man berteriak Sambil bilang gini Oh Seperempat tubuhku Hilang Terus abis itu si Gingerbread Man Dihap sama si Rubah itu Sampai habis Dan begitulah ceritanya berakhir Pesan moral yang bisa diambil dari ceritanya ini Jangan mudah percaya Sama orang yang baru dikenal Yaudah kenal aja Dan bumbuhan apalagi yang baru kenal Ya kan? Iya Eits tapi ceritanya gak berakhir sampai disitu doang guys Jadi disini ada creepypasta singkat Mengenai si Gingerbread Man Nah konon Gingerbread yang baru dikeluarkan dari oven itu Langsung melompat Dan melarikan diri dari si nenek kakek Auto guys Langsung dikejar sama si nenek kakek Tapi Oh serem sih Tiba-tiba si Gingerbread Man itu Tubuhnya semakin besar Besar Dan membesar Jadilah Monster Gingerbread Man Terus abis itu si Gingerbread Man monster itu Langsung berbalik Dan menghap si nenek kakeknya itu Dih tulung malah mentum